Suatu apartemen bisa kita lihat kualitasnya itu dari ketika kita masuk lobbynya Soalnya pertama kali pasti kan masuk lobby dulu ya Kalau lobbynya ece-ece ya, wah keliatan nih apartemen ece-ece Kalau ini enggak, udah keliatan banget Ini keren banget sih Selamat datang kembali di channel Wicak Mirta Kali ini kita lagi berada di Apartemen Anwar Residence di Bintaro Ini pasti kalau temen-temen yang sering lewat jalan Cendrawasi Pasti enggak enggak nih Nih, ini kan jalannya kayak gini Ini ada Alfamart, ada Pertamina Terus tiba-tiba ada belokan kesini Ada gang gitu kan Saat ini sih masih gang ya Tapi nanti di Anwar Residence ini bakal jadi jalan yang gede banget Jadi sebenarnya temen-temen tuh bisa datang kesini juga ya Berkunjung melihat coi unitnya Lihat dulu siapa pun nanti jadi beli Kamu tahu enggak, disini karanya nanti ada apartemen Ada hotel, ada rumah klasernya juga Wow, karena emang kawasannya gede sih Yuk masuk yuk Jalannya masuk kesini Tapi kita enggak jalan kaki Abis ini kita ganti naik mobil Yap, dan ini apartemennya memang masih on progress pembangunan lah ya Finishing semuanya Dan menurut gue ini jadi salah satu kelebihan kita ya Jadi konten kreator di bidang properti tuh bisa jalan-jalan ke apartemen yang kayak gini Dan kita diberikan izin untuk masuk ngeliat proyeknya sambil nge-review Asik juga sih Sekarang kita mau nunjukin ke temen-temen ke marketing galerinya Iya, betul banget Tapi kita bisa ngeliat tuh disitu ada mini waterpark lagi dibangun Wih, cakep ya Ini aku juga bisa loncat ke sini loh Masih belum ada airnya ya Iya, masih belum ada airnya Oh iya, pas udah jadi pas ntar cakep banget tuh temen-temen Jadi udah keliatan ya progres pembangunannya ya Kamu merhatiin enggak? Tuh, plafonnya aja dibikin model kisi-kisi industrial gitu ya Iya, jaman mau banget nih Terusnya ada marmer-marmernya lagi dipasang Cakep Yuk kita ke marketing galerinya yuk Yuk Kita masuk Ada tulisannya dorong Jangan ditarik ntar Ini sini Wow, tuh temen-temen liat deh marketing galerinya Bener-bener cakep banget Dengan konsep industrial Langsung ketemu sama Kak Rena ya Di sini Jadi Kak Rena kita mau beli apartemen di sini Kita mau beli unit studio ya Ntar kita mau ngeliat ya Boleh, nanti kita langsung aja ke share unitnya Langsung kita bayar cash ya, Rina Langsung ditempatin besok Kita liat dulu kesana ya Oke Pas kalian kesini nih Langsung keliatan marketnya nih Oh ini Ini market si Anwar Residence-nya Ini aku sempat ngayanggal loh Kalau ternyata dia marketnya segede ini Kawasannya Iya, bener Jadi pas masuk ya Dari depan situ Itu ada mobil kan Ini nanti gate-nya depannya tuh kayak luas banget nih Terus itu masih ada lahan Terus katanya di sini tuh bakal ada hotel Sama cluster perumahan Nah ini sih marketing galeri emang Ya tempatnya Di desain senyaman mungkin Buat kalau customer Calon customer dateng kesini tuh Biar nyaman nih temen-temen Banyak sofa-sofa Duduk di sini Awalnya ngobrol-ngobrol dulu ya Terus keenakan Iya, closing Biasanya gitu tuh Nggak nyadir kan closing Terus di sini juga ada tas-tas kita Ini lobinya langsung ketemu Sama mas-mas resepsionisnya Selamat datang di Anwar Residency Bu, ada yang bisa saya bantu Nggak, nggak ada yang bisa saya bantu Saya bisa sendiri Lihat ya temen-temen Lobinya tuh bener-bener mewah ya Kesannya pas pertama kali masuk Mewah Cakep Terus gede banget gitu loh Karena gini temen-temen Suatu apartemen Bisa kita lihat Kualitasnya itu Dari ketika kita masuk lobbynya Soalnya pertama kali Pastikan masuk lobby dulu ya Kalau lobbynya ece-ece ya Wah kelihatan nih apartemen ece-ece Kalau ini nggak Udah kelihatan banget Luas Tempat tunggunya enak Nyaman Nah di sini liftnya Buat kalian naik ke Atas Show unit Sekarang baru beneran nih kita ke show unit Yuk Yuk Nah untuk menuju ke show unitnya Kita tuh harus dipandu nih Sama tim dari Anwar Residence Yang baik banget nih Karena kalau apartemen tuh kan Emang lantainya banyak Unitnya banyak Jadi nggak mungkin kan Kita jalan-jalan keliling sendiri gitu kan Apalagi apartemennya ini Masih on progress pembangunan Ya dikejar nih Biar cepet-cepet bisa dihuni Sama yang udah beli disini Yaudah yuk kita lihat Unit studionya kayak gimana Selamat datang di apartemen baru kita Ini unit studio di Anwar Residence Dengan luas unitnya tuh 29,8 meter persegi Bener-bener compact banget temen-temen Aku suka juga nih Sama konsep warnanya deh Keliatan ya perpaduan Antara warna coklat HPL Dan warna hijau sage Pas masuk Di sebelah kanan sini Kalau dari pintu masuk Berarti sebelah kanan ya Langsung ada dapur nih Dapurnya lucu banget Segaris Tapi bener-bener maksimal Temen-temen Dari bawah sampai atas Full storage Semua dimanfaatkan Jadi nggak ada yang kebuang Tuh Ini salah satu tips ya Kalau kalian punya lahan yang sempit Barang-barangnya tuh Harus masuk semua Harus ada rumahnya semua Di sini juga Betul Itu bisa masuk apa Ini alat-alat dapur Semuanya sih Bisa masuk ke dalam sini Bahkan di sini Sekecil ini Masih dibuat storage juga Jadi nggak mau rugi Temen-temen Aku nggak mau rugi Nggak mau rugi Luas ya Jadi dia juga kebagi nih Di sini untuk area basahnya Cakep ya Dindingnya tuh dipakaiin HT Yang kayak motif marmer gitu loh Jadi ada kesan mewahnya gitu Di sebelah sini juga lucu nih Tempat-tempat sabunnya gitu kan Dibikin kayak gitu Kepisah sama area keringnya Yang di sebelah sini Nih si cermin besarnya juga nih Bikin ilusi Jadi tambah luas ya Gede banget tuh cerminnya Gede banget Dan yang bikin cantik Itu tuh ada ambience lightnya gitu Di belakangnya Bahkan di sini ada storage lagi Wow Jadi buat nyimpen handuk Peralatan-peralatan Sabun dan lain-lain Mandi ada di sini semua Cakep sih Sekarang kita lanjut ke sana Tapi sebelumnya Aku mau mention lantainya Nah aku baru mau nyebutin itu Transisi nih Jadi pas masuk tadi Di area dapur Itu pake terrazzo ya Kumbu jenis style Motif terrazzo Iya betul Dibedain ketika kita Masuk ke kamar mandi Dan ke area Kasur di sana Iya Jadi sebagai pembeda ya Jadi kan temen-temen Sebenernya ini kan tipe studio ya Studio tapi bisa di custom One bedroom Karena ukurannya yang cukup luas Tipe 9,8 Dan ini styling interiornya Cakep banget ya undia Cuman Emang kalo kita beli apartemen disini Itu gak dapet Fully furnished kayak gini Jadi ini hanyalah Percontohan lah ya Ketika temen-temen beli Bisa dibikin secakep ini Ini stylingnya apa sih Kayak ala-ala jepangan ya Japandi lah Japandi ya Jadi gak kebayang sih Ini ada satu Ini ditaruh TV Dimana di belakangnya ada wall panel Yang cakep banget Terus dikasih Let's strip Terus ada gantungan-gantungannya gini Lucu sih Jadi ini Jadi meja TV juga Meja kerja juga bisa Meja rias juga Meja rias juga bisa Karena di pojokan sini Ada cermin yang gede Lucu ya Model cerminannya kayak gini Oh bisa diputar Tuh keliatan tuh Bang Apis tuh Halo Bang Apis Terus Yang dibaliknya sini Kelihatan lah ya Udah ada balkon Balkonnya juga Hampir selebar unitnya Jadi Nih Contoh kalau kita buka ya Kita langsung bisa melihat Bintaro dari perspektif yang berbeda Asik Kelihatan apa aja Kelihatan pemandangan Bintaro Ciputat BSD Bandung kayaknya juga Abis ini kelihatan Dari sini Cuma agak mendung ya Dan kita bisa melihat ke bawah Ini mini waterpark Yang masih progres pembangunan Nanti kalau udah jadi Bakalan asik banget sih Dan biasanya teman-teman Di area balkon ini Juga buat naruh utilitas Seperti AC di sini Selain buat nongkrong-nongkrong ya Wow Bisa buat jemur juga sih Nah untuk di dalamnya Tadi kan gue belum bahas nih ya Area kasurnya Dibikin satu area kasur di sini Teman-teman kanan kirinya itu Kalau yang di sebelah sana Ada storage juga tuh Buat tipe barang-barang Ini untuk lemari pakaiannya di sini Dipakein model yang sliding door Jadi ngehemat space juga nih Tuh Tapi pertanyaannya Kalau kita mau makan di mana ya Atau mau bersantai Makan di sini Oh di situ Tuh Eih Mana nih mukanya Jadi ini adalah Smart furniture ya teman-teman Ngumpet mejanya Ketika lagi mau dipake Baru dikeluarin Kalau lagi gak dipake Yaudah Bisa ngumpet aja di dalam Jadi gak menur-menurin ruangan Yoi Ini salah satu Ini sih Ide yang smart ya Namanya smart furniture ya Bisa buat berdua gak sih? Bisa Semua ya agak demetan Tapi gak sih Bisa ditambahin kursi lagi di sini gitu Bisa buat laptopan Lucu sih konsepnya sih Dan untuk harganya Di sini itu 549 juta Untuk yang tipe studionya Dan lagi ada promo Free DP 5% Terus kalian juga bisa custom Jadikan satu bedroom Jadi gak studio Nah selain itu Kalau dari segi lokasi ya Emang apartemen kan selalu menang ya Dari segi akses lokasi Di sini tuh deket sama Tapi di sini bener-bener strategis banget Deket sama stasiun Jurang Mangu Terus tol juga deket Tadi kan kita ke warta Langsung keliatan apartemen ini Deket sama BXC Minaro Exchange Mall Jadi kalau gak mall langsung cus Janganmu Bahaya kalau dia punya unit di sini Bahaya Abis ini aku mau ngomel Habis ini kita mau ngajakin kalian Ngeliat yang unit kosongan 2 bedroom dan 3 bedroom Kalau gak salah Ini yang unit kosongan studio nya Kita masuk ke Kamu kok pangkat belok sana Unitku yang di sini Gak angga Yuk sini Bukan ya Nah inilah kondisi ketika kosongan Jadi temen-temen udah dapet yang dapur sini Ya kosongannya kayak gini Ya emang beda banget ya Unit kosong kan Dengan fully furnished tuh Pipes nya beda Pasti belum kebayang Makanya kita juga tadi ngasih tunjuk Yang udah fully furnished Jadi bisa Kebayang tuh ntar mau diisi kayak gimana Gitu Itu juga keliatan balkonnya Sama sih kayak tadi ya Sama persis Ini juga kemarmarinnya di sini Tuh dindingnya juga sama tuh Pake kayak gitu Yang motif marmer gitu KT nya Habis ini kita mau ngeliat Yang 2 bedroom Sama yang 3 bedroom Di sana Oke kita lanjut Ya Nah kita mau nunjukin juga Yang unit 2 bedroom nya Yang kosongannya Oke ketika pernah masuk Juga ada langsung dapur Di kanan kiri Dapur kotor Dapur bersih Terus ada mungkin ruang makannya Di sini Terus ada balkonnya Dan kalau kita tarik ke belakang sini Ini ada living room Ini juga ada jendelanya gede-gede Terus di sebelah sini Ada bedroom nya Bedroom nya pun juga cukup luas nih Mungkin sekitar 4x3 nih Terus di sebelahnya nih Yang bedroom satunya Ini agak sedikit lebih kecil lah ya 4x2,5 Kayaknya ya Terus di sebelah sini Adalah si kamar mandinya Kamar mandinya sih Lewatnya hampir sama ya Pasti ada wastafel Ada toiletnya Dan ada showernya Dan habis ini kita ngeliat juga Yang 3 bedroom oleh Neng Nifta Yuk kita ke yang 3 bedroom Nah ini untuk 3 bedroom nya temen-temen Kayaknya pas masuk kecil ya Mentok Padahal dalemnya gede banget Belok kesini Ketemu dapur nih Dapurnya juga luas Dan memasuki area Living room nya disini Wih Cakep banget Balkonnya juga disitu Lebih gede Panjang Nembus ke kamar utama juga tuh Terus di kamar utamanya itu Ada walk-in call set nya juga Dan ada kamar mandi Di dalemnya Jadi lengkap ya Kalau kamar utamanya ya Masih ada 2 kamar tidur lagi tuh Disitu sama disitu Yang aku suka tuh kamar tidurnya Semua jendalanya gede-gede ya Jadi ada pecahaya mataharinya Maksimal banget Terang Nah untuk 2 kamar tidur ini Kamar mandinya di luar Oke Enggak ngeliat tadi aku ngapain di pojokan Enggak Aku ngumpet loh Dan sekarang kita udah berada di rooftopnya Lantai berapa? 30 30 plus enggak? Enggak Disini Pemandangannya bagus banget tuh Selatan nih Kalau pas cera bisa keliatan gunung Salak Gunung Bang Rango Puncak Segala macem Terus kalau kita ngeliat ke arah timur Ke arah timur sini Itu TB Simatupang TB Simatupang Dan kalau kita liat sedikit ke utara Tuh Skyline Jakarta City Terlihat semua Wah asik sih ya Kalau sana apa? Alam sutra ya? Alam sutra BSD Jadi emang enak ya Kalau di apartemen ini Kita bisa punya view yang kemana-mana Iya Kalau lagi mau menggalau Merenung gitu Dia emang bukan galau Yuk Dan itu dia tour kita di Anwar Residence Jadi Anwar Residence ini kan dijual Paling murahnya yang studio Harga Rp 5,49 juta ya Dan itu masih free DP 5% Terus Kelebihannya Kalau apartemen itu Akses dan lokasi Ini gue sambil lihat petanya Ditunjukin disini Dia tuh 2 menit ke pintu tol Jor Pondok Aren 3 menit ke stasiun kereta Jurang Mangud Itu kayak bener-bener deket banget Lu bisa jalan kaki Kalau gak males ya Beneran deket ya Kalau gak males ya Jalan kaki Kalau males Kalau males Terus 4 menit ke Bintaro Exchange Mall Terus 20 menit ke Sudirman Kalau lu naik KRL Dan 30 menit ke Bandara Soekarno-Hatta Terus juga sekitarnya tuh ada Gramedia British School Terus ya macem-macem Sekolah Pasar Rumah sakit Komplit Semuanya deket pokoknya Ini bener-bener strategis sih lokasinya ya Pilihan yang tempat ya Bang Api soalnya udah mau langsung beli Katanya Oke Cukup sekian video dari kita kali ini Semoga kalian terinformasikan Atas adanya apartemen disini Gitu Terus jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah Follow Instagram kita Wicakson Wiftah Jana Dan follow TikTok kita Wicak Miftah Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Silahkan komentar kita kemana lain Makasih ya Kamu udah ngomong semuanya Aku diam aja-majeng Bye Jakarta di ujung sana Jakarta tuh Gedung-gedung tinggi Abis ini kita nunjukin lagi ke temen-temen Unit-unit lain yang kosongannya Jadi kan disini tuh gak cuma unit studio Ada one bedroom, two bedroom, three bedroom juga ada ya Kadang suka ada yang request kan Biar kebayang gimana sih Kalau beli Dapet kosongannya tuh kayak gimana gitu Oke Ini kita masukin lagi Aku mau ngeliatin nih Masih ada storage lo di bawah sini Ini gampang banget ya Gak berat kayak gini temen-temen Tuh di bawah sini masih ada storage lagi Wow Bener-bener compact, full disini bisa nyimpen segala jenis barang Oke Yuk kita liat unit yang kosong yuk Siap Aduh Kena Dadah Nah Kita dulu Rolling and action Dan tiba-tiba kita berada di rooftop Lantai 30 39 Gak deng Lihat ya feelnya temen-temen Wih Cakepisan bosku Ini sebenernya kalau kita ngeliat ini kan arah selatan Kalau pas lagi cuaca cerah Bisa kita ngeliat gunung salak Gunung salak ya Ke arah sana Gunung durian ada gak? Gak ada Jangan salak doang Terus kalau ke arah sana temen-temen Itu ke arah Bitaro Eh Ntar dulu, sini dulu Iya, iya, iya Salah deng Salah Pusap gak mau pusap Salah berarti Dikat Dikat dong Dikat ya Elis